saya datang kesini karena lawan saya akan tandingkan dan saya datang kesini untuk hadapin dia lo kejar banget dia nih berarti jadi aku nggak suka diputarbalikan faktanya gitu maksudnya ya Oke jangan orangnya jujur jadi apa nggak mau gini jadi gak jujur nih gak jujur deh ha 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 eh Jackson kamu harusnya jujur eh Nah terus dia bilang ah dia mau phone dia bilang aku cara informasi maupun tapi dia gak ikut prapon ya nggak ikut prapon tapi mau ikut phone mau ikut phone gimana acaranya apa dia bawa tuan rumah Iya kayak gitu bisa diusik nih gue nih harga diri gue nih gitu bicara gitu kan ya jangan merasa apa ya merasa tinggi kita kita itu semua manusia sama si dia menurut cowok itu enggak perlu banyak bicara kan udah ada masalah kita selesai di atas ring ya di atas ring boxing kickboxing Muay Thai MMA dimana aja tiket nonton pun lo beli ya aku sendiri semua biasanya kalau fighter itu kan nonton dapet tiket undangan lah ini ini ajis beli ini buat nonton video nanti malam Iya sih keren ya yang penting me and Jackson harus jadi harus jadi ya udah panas banget kayaknya lo gue liat aku udah lapar nih lapar the blue corner from hand academy so no Aaaaaaajis broklesna Gaaaaaaaaaaleaa apa kabar bro kabar baik Alhamdulillah Wih, sejak kapan lo ikut WWE bro? Semenjak KJ panggil saya Semenjak KJ panggil saya Ini namanya berubah jadi Broklisnar Giga nih Ini, dia ini, Rajis Kalim adalah seorang juara SEA Games 2002 ya Cabur, 2023 Cabur Kickboxing Champion nih, Ema Sige Terima kasih Thank you Jis, udah main di podcast gue Jis Saya berterima kasih juga buat Mas Adi juga Udah undang saya kesini Thank you Jis, udah datang Ini ngapain lo di Jakarta men, tiba-tiba men? Biasa, saya datang kesini karena lawan saya akan tanting kan Dan saya datang kesini untuk hadapin dia Lo kejar banget dia nih berarti ini? Ya, karena sebenernya saya orangnya pendiem Tapi dia banyak bicara di komen Dan saya ladinin dia, malah dia lari-lari Sekarang saya kejar dia terus Bicara di komen, emang dia bicara apa di komen? Em, awalnya dia, gimana ya, kalau ceritanya Dulu saya gak tau dia siapa Nah, saya sempat, sebenernya sempat bantu tim PON Papua itu Apa, sparing partner kan Nah, waktu itu Banyak bilang siapa Namanya gitu sih Dan saya lihat Kok pada itu ya Apa dia pemain bagus ya Dan waktu itu saya juga Kalau denger pemain bagus Saya pasti Pengen Pengen coba Apa ya Cobain gitu Maksudnya Ya, saya suka tentangan kan Nah, waktu itu sih Gak ketemu karena dia di berat badan lain sih Dan saya Waktu itu main di 6 Berapa ya 60-an ke atas sih Dan yang atur pertandingan juga Atur kasih lawan kan Dari pihak sana kan Dulu event apa emang, Jis? Bukan event, kita bantu Sparing partner doang Oh, bantu sparing Jadi kayak Try out lah Ya, jadi mereka try out di Malang Kita yang bantu Nah, saya belum kenal Si Kaji kan Nah, waktu itu Dan saya berhenti sih Gak apa-apa Saya sebenarnya sama dia Waktu itu gak ketemu Gara-gara beda kelas Beda berat badan Ya Tapi saya gak ada itu Maksudnya personal problem kan Cuman penasaran aja Oh, penasaran aja Oh, dia gak ketemu saya gitu sih Malah dia ketemu teman saya Oke sih, gak apa-apa And then Saya Sempat Apa Berhenti Saya sempet masuk Platnas kan Ada yang komen nih Di TikTok sebenarnya Dia Eh, dimana ya Post-nya atau post saya Saya lupa dikit ya Di komen kan Bilang Kenapa gak Ketemu saya Saya sama Si Kaji kan Nah Pas waktu itu Dia balas Apa? Dia bilang Ayo Dia bilang kan Nah, saya balas juga nih Waktu Tapi aku gak ladenin dia Soalnya kan aku Kan semua orang tau Siapa saya 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 pemain itu Pendiam saya Agak banyak bicara gitu Nah, pas waktu itu Dia bilang Ayo Nah, saya balas juga nih Nah, sempet Terame di Instagram dulu Sempat Sempat terame And then Waktu itu Saya lagi posisi Platnas Mas And then Saya gak ladenin gitu Karena fokus sama Platnas dulu Iya Kalau gak salah Dia habis lawan Si itu Si Paris Dia kan kalah tuh Kan lagi turun dia Oh, HSS pertama Iya Jadi dia Dia turun Dia kan namanya lagi turun kan Naik Si Paris kan Nah Gara-gara Paris namanya turun Jadi dia Kan dia Awalnya kan Si Paris kan dibully Karena Apa Pemain Pongon Pisang Gitu-gitu kan Nah, ketika dia ketemu si Paris kalah Si siapa? Si KJ Awal Si Paris menang Dia bisa buktiin kan Dia menang sama Pemain Pon Juara pon kan Nah, si Si Jackson namanya turun Turun Paris naik Nah, itu Setelah itu kan Dia sempat Apa Down Nah, itu Jadi Yang di TikTok tuh Sempat terame Saya sama dia kan Terus gak jadi Dia mau naikin namanya lagi nih Dengan call out lu Gitu I don't know Tapi dia itu Sempat Terjadi itu Saya posisi di Platnas sih Jadi aku gak Balas sih Karena aku lagi Platnas juga Dan Setelah itu kan Aku lagi tes di Jakarta ya Kalau gak salah Terus ada fight Di One Pride Jackson datang Nonton Saya datang juga Nonton Temu nih Terus Ada promoter Dari HSS juga Nonton juga Ko Harmin Terus Ko Harmin Harmin dan Tagore Waktu itu Oke Nonton Nah Terus temen saya Yang itu bilang Eh Jackson ada disitu Dia bilang Yang Sempat terame kan Dia bilang Oh iya Dimana Saya bilang Tak Datangin Saya datangin Saya datang ke dia Nah Ketemu Sama si Jackson Terus saya bilang Gimana katanya mau lawan saya Saya bilang ke Jackson Terus dia bilang Ayo ayo Disini ada promoter Dia bilang Oh Jadi Dia bilang ada promoter Nah dia ngajak saya kesana Ke VIP Dudukan VIP kan Duduk VIP Kenyampirin si itu Komor Ko Harmin Oke Nah bilang Kok Jadi invite Kita Saya dan dia Kalian berdua datangin nih Ko Harmin nih Iya Datangin promoter kalian berdua nih Iya Oke Terus Itu Ko Harmin balas gini Nanti Apa Apa dia bilang Nanti dikasih itu Diatur Oke Atur matchnya Ya mungkin maksudnya Nanti di Akan ketemuin Mungkin Akan dipertimbangkan lah Gitu ya Intin itu Yaudah Oke Saya dengar gitu kan Oke Udah Terus saya sama Jackson kan Jalan Balik sempet ngobrol Ya Ngobrol Terus Waktu itu Jalan Dia minta foto Bilang ke saya Ayo foto-foto dulu Kan Nah Saya gak sukanya disini Karena dia kan bilang Dia sendiri yang bilang foto kan Nah setelah itu kan Lama Gak itu Saya sempet Tanding Platnas Eh saya sempet Platnas nih TC lagi Terus si Jackson kan Lawan si Paris kan Menang kan Naik Nah Dia lagi Naik Terus Kalau gak salah Saya setelah fight Si game Saya ditawarin kan Sama Promoter Ketemu Jackson kan Nah Saya bilang Oke Saya gak apa-apa Kalau jadikan Saya seneng kan Nah Terus Ditanya Ke pihak sana Katanya cedera Tanya Nah Ditanya ke Jackson nih Promoter Tanya ke Jackson nih Jackson are you ready Iya Dia bilang cedera Iya Dia bilang lagi Lagi cedera dia Lagi cedera Saya sebagai Fighter Sebenarnya Mengerti Kalau dia bilang cedera Kan saya sebagai fighter Paham Butuh recovery kan Nah aku bilang Oke Gak apa-apa Aku gak Saya ladenin dia Terus Dengar Dari Temen gitu Eh Jackson Itu Tendang-tendang ya Katanya Gak cedera Katanya cedera Nah kan Kalau cedera kan Ya harusnya istirahat kan Jadi lo dapet informasi Dari orang lain Pokoknya ada Iya Dapet informasi Dari orang lain Jackson ini gak apa-apa Sebenarnya masih nendang-nendang dia Gitu Maksudnya Pokoknya Kan di Jakarta Aku banyak Banyak temen lah Banyak mata-mata lah Dapet informasi Bahwa Jackson gak apa-apa Gitu Iya Gak apa-apa Dia Kayaknya alasan aja Terus waktu itu Saya bikin video kan Sebenarnya aku bikin video Pas lagi pukul sansak Terus aku bilang Saya rasa Jackson gak Berani Saya bikin gitu kan Disitu udah Sempet Itu viral Ledak lah disitu Padahal aku bicara gitu doang kan Viral kan Panas tuh aku juga ngikutin kok Kalian Perang dinginnya ngikutin kok Terus Ngikutin Sempat viral tuh Nah Terus aku sempet itu sama Apa Jackson Jackson sampai Komen-komen di Mana Sama Fansnya atau siapa Bilang Saya minta foto ke dia Kan aku gak suka Jadinya Dia kan Minta foto ke saya Terus dia bilang saya Oke Jadi aku gak suka Diputar balikan faktanya gitu Maksudnya Iya Oke Jangan orangnya jujur Jadi aku gak mau gini Jadi Jackson gak jujur nih Gak jujur deh Eh Jackson Kamu harusnya jujur Jackson Yang minta foto tuh sebenarnya Jackson Bukan aja sekali Gitu Oke Terus Apa Dia bilang Saya Nah jadi aku gak suka disitu Kenapa dia Komennya Gitu Mutar balikin fakta Iya Dan dia komen Fitnah nih jatohnya nih Fitnah nih Aduh Terus Menarik 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 Jackson Dia sebagai fighter Saya sangat hormat Semua fighter Saya hormat Karena kita punya jiwa sportifitas yang tinggi Iya Semua orang kenal Saya humble fighter Saya gak banyak Good boy lah Gak banyak bicara Gak banyak Ya siapa Lawan Hadapin saya Saya akan hadapin Terus Walaupun dia di bawah saya Saya tetap hormat Dia Nah Si Jackson itu Saya tahu Dia juara nasional Oke Dia atlet Sempat platnas juga kan Nah Terus waktu itu kan Aku udah juara si James kan Nah Dia gak ada hormat Cara bicaranya Dia kan Atlet nasional Masa dia Bicaranya kurang Bagus kan Dia bawa nama Indonesia juga kan Nah Jadi Bicara yang gak bagus Kayak gimana nih Nah Kata-katanya Oke ini Aku mau bicara nih Sebenernya Kecuali kita ke profesional Keprofesional Oke fine Mau bicara Kotor Apalah Mau ikut-ikut McGregor Apa kan Itu entertain Tapi ini Ini beda nih Ini di lingkup Platnas nih Ya dia kan Sebagai Atlet nasional Saya atlet nasional Dan saya Waktu itu Saya udah Juara Si Games Dia juara pon Nah Dia bilang Apa dia balas Ke Siapa ya Kalau gak saya ada komen Terus juga bilang Sampah kan Asis sampah Terus juga Terus dia bilang Itu juga Apa Pakat lubang gitu-gitu Dia bilang gitu kan Nah Menurut saya Dia udah Gak Hormatin Saya kan udah bawa Apa Mas Mas untuk Indonesia Masa dikatain Sampah Aku udah bawa Mas untuk Indonesia Dia hanya Nasional Tapi dia bicara gitu Bagi saya Dia terlalu Kayaknya Gue juga gak terima Jis Kalau begitu Jis Iya gak Gue juga gak terima Kalau begitu Bawa emas Nama harum Indonesia Ngebarin merah putih Sebenernya gini Aku Walaupun juara Aku gak pernah sebut Di media saya Juara si Games Gak pernah Saya gak pernah Sebut Seperti dia bilang Juara pon Gitu-gitu Misal aku udah Keluar dari situ Berarti Udah Saya balik Sebagai orang biasa lagi Biasa aja Nah itu Itu keren tuh Saya udah gak Mindset yang lo milikin Keren sih Terus saya orangnya Suka belajar Walaupun aku di atas Misal aku masuk Di camp yang Belajar yang Di camp Di bawah saya Atau di bawah Camp Saya Saya tetap hormat Saya belajar Apa yang Respect tetap Materi dikasih Tetap bawa respect Kemanapun kita pergi Nah terus Dia bilang gitu kan Di komen Bagi saya Udah gak Itu Gak level gitu No no He's not respect Ke saya kan Nah aku sempet Itu Oke aku panas kan Dia bilang gitu kan Aku Udah bawa emas Untuk Indonesia Masa dibilang Sampah Iya Terus Sempet aku DM dia Waktu itu Si aku DM Apa isi DMnya Ada Aku DM Pas waktu itu Kenapa kamu gak Itu Mau lawan saya Terus dia Alasannya Cedera Tapi dengan emosi Tapi dengan emosi dia Bicaranya Saya bilang Tenang bro Jangan Emosi Terus dia bilang Lagi Cedera Saya ada Cedera Kurang paham Soalnya bahasa sana Oke Bahasa daerah dia Kurang begitu Saya juga kurang Indonesia aja kan Kurang begitu Bagus kan Nah dia Bilang gitu Oke Saya bilang Aku pahamin Kalau Cedera kan Nah terus dia bilang Dia mau pon Dia bilang Aku cari informasi Mau pon Tapi dia gak ikut Prapon Dia gak ikut Prapon Tapi mau ikut pon Mau ikut pon Gimana caranya Apa dia bawa tuan rumah Kan Terus denger-denger Dia Ternyata kena band Di muay thai nya kan Dia main pro boxing kan Sama Paris kan Nah berarti dia Hanya Apa Alasan kan Oke Nah setelah itu Saya balas juga Kamu bilang Apa Bilang saya gini Bilang apa Sampah dan lain-lain kan Saya udah bawa nama itu Saya bilang Ini aku baru tau nih jis Tapi kamu Di bawah situ Tapi kamu Terus dia gak balas sih Di DM saya gak balas Mungkin malu atau apa Saya bilang Kamu jaga Mulut kamu Saya bilang Apa Pakai etika Pakai attitude Saya bilang Nah Dia udah gak balas sih Waktu itu Oke Kita biarin Tapi aku Balasnya dengan Post Post di Apa Social media Social media Biar dia itu Apa Biar dia belajar lah Iya Makanya Saya kejar dia terus Jadi Ajis yang diem Tapi kalau diganggu Wey Aku Seriusin Gue juga Gue juga punya Harga diri Gitu jis ya Kasarannya jis ya Iya kayak gitu sih Gak bisa diusik nih Gak bisa diusik nih Harga diri gue nih Dia bicara gitu kan Jangan Jangan Merasa Apa ya Merasa Tinggi Kita itu Semua manusia Sama Mungkin dia ngeliat followersnya Lebih banyak daripada lu kali jis Wah Sebenernya followersnya itu Billy Hah Billy tuh Followernya Followernya Jackson kenapa Menurut saya dia mungkin Billy tuh Followers Jackson Billy gitu maksudnya Iya kan bisa dibeli kan follower kan Jadi mungkin sebanyak itu mungkin Beli sih Menurut saya Menurut saya Kan kalau follower saya kan real Saya gak Gak Bilih-bilih Tapi menurut Ajis Follower itu Ngaruh gak sih di industri ini jis Industri Apa dulu nih Combat sport khususnya di Indonesia Aku kalau kita bicara tentang Apa ya Entertain mungkin penting Entertain penting Tapi kalau untuk Prestasi yang Prestasi itu nanti akan datang sendiri sih sebenernya Kan kita fight Nanti orang lihat kita gak Perlu paksa mereka Follow kita kan Cuman aku sama si Jackson itu bukan tentang follower saya Dia menang kalah harus ketemu saya Karena aku mau kasih pelajaran dia Ini kan nanti malam Nanti malam ini akan fight Randy Pangalila versus KKJ Jackson Carmela Dan Ajis Kalim Datang ke Jakarta Untuk nonton mereka Dan nanti dia bilang dia beli tiket Iya aku Datang dua kali nih Dua kali lo ngejar dia Di ASS kemarin ya Iya ASS kemarin Ketemu dia Eh sebenernya gini Awalnya dia mau datang katanya Kata ada yang bilang Terus di text saya video kan Itu Ntar aku kirim ke Yang sebelah biasa Terus dia gak datang Tau saya disitu gak datang mungkin Dia tau saya disitu kan Takut sama lo maksudnya gitu Takut sama lo maksudnya gitu Gak tau saya Saya gak bisa bilang dia takut Karena dia sebagai fighter juga Saya respect si KJ Karena dia Pasti dia udah lewatin Nasional Platnas Gak mungkin dia takut lawan saya Dia hanya takut sama followernya Gitu aja Takut sama followernya Misal Tebakan saya aja sih Dia ketemu saya nih Mungkin pikir dia Fifty-fifty Fifty-fifty mungkin dia mikirnya Karena Dia ketemu saya Saya bukan pemain Abal-abal Bukan Bukan abal-abal Bener Iya Saya bukan fighter abal-abal Terus Dia tau kemampuan saya Saya tau kemampuannya Sama-sama Tau Terus Mungkin dia Pada orang bilang Waduh aku udah pegang nih Aziz Kalim Dia 100% menang Saya jujur bilang ke Para Apa Netizen Belum tentu saya menang Lawan Kaji Karena sama-sama latihan Dia latihan Saya latihan Apapun bisa terjadi Iya Dan tergantung Apa ya Preparation Saya tau Dia atlet nasional Saya nasional Pasti dia preparationnya Kenceng Saya juga kenceng Nanti di atas string kan Tergantung strategi Dan mindset Kita aja Betul-betul Gitu sih Cuman Masalahnya Dia gak ada mentalnya Gitu Dia takut sama followersnya Iya Dia takut Di bully maksudnya Takutnya Semisal Dia kalah nih Sama saya Pasti Followernya Bullyin dia Pasti ke Saya Dan namanya Jatuh gak Menurut ajis Misalkan nih Jackson Fight Lawan ajis Nama besar Jackson Akan jatuh gak Kalau menang atau kalah nih Kalau kalah Lawan ajis Dia Pastinya ada Kalau dia menang Lawan ajis Jelas Namanya makin naik Itu jelas Iya Nah kalau dia kalah Lawan ajis Jatuh gak Kira-kira namanya Kira-kira Ya pasti ada Resikonya Ada resiko Tapi kalau kita Sebagai real fighter Gak perlu Lihat disitu sih Apalagi dia Ada Kata-kata Ke saya Jadi Ada Kata-kata gak enak Harusnya kamu Selesain Sama saya Kalau kamu Bener-bener Punya balls Gitu sih Selesaikan di atas ring Iya Jadi kan sowok Itu gak perlu Banyak bicara kan Udah ada masalah Kita selesain Gitu sih Di atas ring Iya di atas ring Ring boxing Kick boxing Muay Thai MMA Dimana aja Semuanya lo ladenin Saya bilang ke dia Dimana aja Gitu sih Dimana aja Iya Oke Dua kali lo ngejar dia Di Jakarta Setiap itu Iya dua kali Dan lo mandiri semua Berangkat kesini Berangkat kesawat sendiri Tiket nonton pun lo beli Ya aku sendiri semua Aku datang aja sendiri Nggak ada sama siapa Biasanya kalau fighter Itu kan nonton Dapet tiket undangan Ini Ajis beli Ini buat nonton video Nanti malam Iya sih Keren Saking segitunya Lo pengen ngejar Jackson Wah Mungkin orang-orang Itu ya Sorry ya Pada para netizen Mereka gak tau Whole story They don't know Nah ini kita buka Di sini story yang sebenarnya Jadi Panjang sebenarnya Cuman mereka gak tau Jadi Saya sebenarnya Ada komen yang Negative and positive You know It's fine for me Jadi Gak apa-apa bagi saya Karena mereka kan gak tau Yang apalagi Yang Apa Fans-fansnya bocil Itu kan Fans-fans bocil Kan dia melihatnya Yang sekarang aja Yang lagi boom Lihat disitu Jadi dia bilang Ini buat netizen nih Lo lagi ngomongin netizen berarti ini Iya Jadi mereka Lihatnya disitu aja Jadi gak tau Whole story-nya Iya 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 Kemarin di press con Lo ketemu Jackson gak? Dimana? Gue kan lagi rame juga nih Di social media Saat ini Lagi fire Actually Itu Press con Saya gak datang sih Kan ada pertanyaan Lo mau call out Siapa setelah ini Oh iya Dibilang mau call out Brok Lesnar Kita ganti namanya Jadi Brok Lesnar Wah Iya nih Tapi Brok Lesnar nih Disini nih Ntar lagi badan gue jadi besar nih Jadi Brok Lesnar nih Oke 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 Jadi gitu Ceritanya Cuman orang-orang kan Pada gak tau Selalu ada Reason Jadi awalnya bilang Panso Sekarang bilang Follower Gitu gitu It's okay That's you know Media life Yang penting Me and Jackson Harus jadi Harus jadi ya Udah panas banget Kayaknya lo gue liat nih Aku udah Lapar nih Laper Memang orang-orang bilang Saya lapar kan Emang saya lapar Pengin makan Jackson gitu ya Sampai saking pengennya Dilewang Jackson nih Profile Whatsapp dia Itu diganti men Diedit mukanya Brok Lesnar Diedit loh mukanya Tadi sekalian Gue pas Pagi-pagi Whatsapp Kaget Siapa ini ada atlet Sama Brok Lesnar langsung ya Ada Brok Lesnar Tiba-tiba chat gue nih Atlet WWE gitu kan Kaget gue pas gue buka Oh si Aziz Dia bilang jadi podcast gak kita bang Let's go Gue bilang Gue baru bangun tidur Let's go Prediksi lo Randy Atau Jackson Yang mana Sebenernya Saya dukung 100% Pasti tau lah Kalian gak perlu aku sebutkan Tapi prediksi saya Randy sama Kaji Dilihat sih Dari sisi badan Siapan Mas Randy Dia badannya Sangat siap Daripada si Jackson Jackson aja Kemarin aja Kayak Gak berani liatin dia Gak berani I can see In her In his eyes Menurut saya Si Randy Bang Mas Randy Akan menang Maybe Five round Point Oh Five round By point Karena si Jackson juga Dia sebagai fighter Saya tau dia gak mudah Di Apa ya Di Menyerah gitu Gak mudah Karena dia Sebagai atlet Itu kan Tapi Jangan lupa Randy Pangalila punya Killing punch Yeah I know Dia punya Killing punch Salah satu fighter yang punya Killing punch Gua liat si Randy Pangalila Dan dia Bukan sekedar Celebrity biasa nih Dia latihan Bagaikan atlet Sebenernya aku sempet Talk juga Dia train everyday Berarti Menurut saya sih Dia serius juga Kayak gini nih Yang gue suka sih Artis yang bener-bener Latihan selayaknya Seperti seorang atlet Dia mau terjun Di industri ini Dia belajar Dia mau edukasi Sama masyarakat Dia mau tampilkan Memang Seni yang sesungguhnya Dalam bela diri Gak yang latihan Seminggu dua minggu Sebulan dua bulan Terjun gitu Iya ya Benar sih Kalau saya lihat juga sih Mas Randy Serius dia Tentang apa He work Work everyday Gitu kan Jadi Menurut saya sih Serius saya sangat respect juga Buat Mas Randy Ini kata-kata lo Buat Jackson Carmela Sekali lagi Mau ngomong apa Sama Jackson Brock Lesnar is here Saya akan datang Untuk ketemu kamu Come on Make dance Ayo hadapin saya lah Jangan Kabur-kabur mulu Jangan banyak Bicara Di media Itu aja sih Gue juga gak Gak habis pikir Sedalem ini Ternyata permasalahannya Sampai respect Antar Nasional atlet Gue gak Gak tahu Iya dia Harusnya tahu Siapa dia bicara Siapa dia Dia harusnya bisa merasakan Bagaimana perjuangan Seorang atlet Membawa nama harum Indonesia Mengibarkan merah putih Itu harusnya dia Paham tentang hal itu Harusnya ya Oh iya Aku mau cerita juga nih Sebenernya aku Kemarin itu Fight di Sea Games Aku kena Paru-paru Itu Saya lagi Injury paru-paru Cedera paru-paru ya Saya sempet itu Batuk d***** sih Aku batuk d***** sih Sebenernya Pas fight di Sea Games itu Saya masih batuk d***** tuh Itu Itu pas sudah Berlangsung pertandingan Atau sebelum Sebelum Saya pas Preparation kan Kita ke Krigistan sebenernya Disana kan dingin banget Adaptasi Iklim Suhu Kalau gak salah Iya gitu sih Jadi waktu itu Gue pernah denger sih Lo kenapa gitu Aku kena paru-paru sih Waktu itu Dan bukan lo doang ya Yang kena paru Saya aja Ada beberapa teman Cuman bagian kulit Aku denger-denger tuh Pas kesana kan Suhunya berbeda nih Iklimnya beda Jadi Pada malah sakit Itu pas kesana Aku denger sempet denger Berita itu Yang lain kulit Kalau saya sih Paru-paru Karena waktu itu Kita preparation In Krigistan kan Sempet Itu Lari kan Biasa kan Lari harus Kejar waktu Waktu itu Aku push banget Push Push ya Harus kejar Itunya kan Apa Time terbaik Gitu kan Nah waktu itu Kalau gak salah Saya buka baju sih Aku gak tau Saya rasa sih Oke-oke aja Eh pas Besoknya saya itu Meriang kan Eh ternyata Tapiarin aku tetap Latihan gitu kan Latihan Ya Lari Pukul lama-lama kok Itu ya Batuk Batuk tapi itu Kayak ada Apa itu Dahak ya Dahaknya Tapi bukan dahak Kayak Air gitu Kentel Enggak 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 kental Terus Kayak air aja Tapi warnanya Penasaran Putih Putih Eh sorry Not putih Merah Kayak transparent gitu sih Aku kira Apa ini Aku penasaran kan Terus saya rasa Kayaknya paru nih Pas Biarin aja Saya bilang ke Coach sebenernya Coach bilang Gak apa-apa itu Dia bilang Bentuk dari adaptasi Terus lama-lama Ternyata Wah ada datanya Saya Batuknya kenceng Kayak gitu Beneran Wah Enggak kuat banget Biasanya saya kuat kan Itu gak kuat Waktu itu kan Nah aku berdata Waktu itu Masih aku paksa sih Cuman Lama-lama udah gak kuat Memang Bener-bener gak kuat sih Terus saya bilang ke Coach Aku minta cek Ke dokter Saya bilang Wih ternyata saya kena Paru kan Namanya apa Nama Spesifik Ininya sakitnya Aduh Namanya Lupa aku Wukannya aku kena Paru Waktu itu Karena gara-gara Suhu itu Nah aku berdarah itu Nah kata dokter disana Sembuhnya berapa Tiga bulan ya Kalau gak salah Waduh Saya sebulan disana Next month Tanding kan Tanding itu Sea Games Sea Games kan Gimana nih Gitu kan Saya sempet Itu Drop Mental No Give up Gimana Kena beban Saya sebenarnya Sebenarnya Saya di Pengurus kan Percaya Saya bisa Mas Awalnya Belum saya kena Dia bilang Aziz aku percaya Kamu bisa mas Dia bilang Ditargetkan emas Saya kan Ditargetkan emas Saya juga Yakin sih Cuman aku kena gitu Kan Waduh Saya aja Latihan aja Tau Three weeks Atau two weeks Before Fight di Sea Games kan Saya Itu Gak latihan Di kamar aja Saya Kamar aja Beneran Saya gak Latihan Teman-teman pada latihan Kenapa Karena Sakit Terus Coach juga bilang Kamu gak usah latihan Kamu istirahat aja Dia bilang Nah Aku di kamar itu Sebenarnya Merenung Mikir Saya mikir Waduh Saya itu Apa Amerika Minta saya emas Terus Kalau saya gini Gimana saya dapat Emasnya kan Kalau saya gak latihan Pasti fisik Turun Terus Gak Sparring Gimana kan Nah Setelah itu Saya Langsung Ganti strategi Saya ganti strategi Pas di krigistan Saya latih Pikiran saya Pikiran Jadi ada Salah satu Mas Teros Terima kasih banyak Sudah ajarin Saya Kayak latih pikiran Gitu Jadi Kayak bayangan Gitu Jadi saya latihannya Gitu Hipnoterapi Semacam itu Kayak gitu Hipnoterapi Namanya Hipnotchampion Jadi saya Bayangin Gitu Ada balik ke Jakarta Ada Sudah satu minggu Satu minggu Satu minggu Balik ke Jadi latihannya Ajis Pakai Imajinasi Iya Pas waktu sakit Tetap latihan Tapi pakai Imajinasi Pikiran Nah waktu itu Saya ke Balik ke Mana tuh Indonesia kan Ah Udaranya udah panas Panas Wah Enak nih Saya berjemur terus Berjemur Tapi masih ada Darahnya sih Terus Lumayan Itu lihat darahnya Dari ronsen Atau apa Jis Dari batuknya Batuk Jadi kelihatan nyata Langsung nih Iya Jadi ada Perno itu Pasti akan kepikiran Soalnya Ada saksi juga Yang lihat Ada dokter Terus saya Tak atur Saya atur nih Kondisi saya Soalnya Mainnya Dua menit Tiga round Nah aku nyobain nih Di Di Latihan kan Kan ada Sparing-sparingnya First round saya Kuat berapa nih Kuat berapa Nyerang Kuat berapa Nahan Itu Setiap pukulan Ini berbatuknya Berapa Misalnya aku Counternya banyak Itu baru batuk dia Oke Berarti aku gak Gak usah aku nyerang Banyak Jadi Satu dua Satu dua Gitu aja kan Jadi memang bener-bener Ngefek Jis ya Iya Jadi aku belajar Kediri saya Wah Berarti strategi saya Gini aja Apa Satu-satu point Keluar Karena kondisi saya Ya gitu kan Ada Lo gak bisa push limit Ya gak bisa Aminal lo Fisik lo gak bisa ya Enggak bisa Harus main cerdas loh Maksudnya gitu Jadi uji dulu nih Iya Lo percobaan 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 dulu nih Ya jadi kemarin Simulasi-simulasi gitu ya Bener-bener Jadi saya kemarin tuh Cobain Ke Sparing sih Sendiri Oke Aku udah dapat nih Apa Strategi Strategi Saya kan Pas saya tanding ke itu kan Saya pake gitu sih Wah Pas disana Ketemunya Tuan rumah Waduh Makin berat lagi Ini penyisian awal tuh Tuan rumah Iya Tuan rumah Waduh Kalau saya gak all out nih Kalah saya Sporternya banyak Tuan rumah Kamboji Nah Pas waktu itu Aku Berusaha Fokus Berusaha fokus Karena saya Sekali menang ini Aku udah masuk Ke Itu ya Seminal Final Nah Jadi aku Waktu itu Tanding saya all out sih Udah All out aja deh Berapa poinnya Itu waktu itu 21 atau apa ya Kurang tau ya Nah saya all out Pas setelah itu Kan besok saya harus Tanding lagi nih Malamnya aku Batuk darah lagi Karena kan aku push Mas Terus saya batuk darah Waduh Aku bilang ke dokter kan Ini saya batuk darah nih Saya bilang kan Terus sempet bilang Itu Yakin gak Saya yakin gak Untuk tanding finalnya Kalau gak Daripada nanti Saya Kenapa-kenapa kan Saya Mikir dua kali dulu Saya bilang Wah Jangan udah Sekali lagi Selangkah lagi Sekali lagi Saya Dapat Juara nih Saya gak peduli Menang kalah Disitu Koknya aku itu Udah bawa nama Indonesia Sudah saya 7 bulan Latihan Kena sakit Gini Saya harus Tinggal selangkah lagi Final nih Saya harus Menang nih Terus saya pas main itu sih Ya alhamdulillah Itu Apa yang saya pelajarin Ke diri saya Keluar semua disitu Jadi ceritanya gitu sih Sebenarnya ini gue mau bahas Jadi kalau dibilang sampah sih Saya gak Gak terima Dia harus Karena lo perjuangan lo Harus lawan saya Karena lo udah Melewati penderitaan-penderitaan itu Pengorbanan-pengorbanan itu Dan lo sudah bisa bertahan Dengan lo posisi sakit pun Lo bisa dapet emas Pride itu yang lo bawa men Jadi kalau dibilang itu Saya Harus ketemu saya Ini sebenarnya gue mau bahas Banyak banget tentang Ajis Kalim Di latar belakangnya dari mana Ini anak nih Kan bahasa Indonesia Terbata-bata nih Ini sebenarnya anak mana nih Kalian belum tau kan Oh iya siap Boleh Pernah juga fight lawan gue Waduh Gue tuh dadakan nih Di One Champion Dadakan Gue 3 hari dipanggil Suruh lawan dia Gue lagi gak latihan Coba Orang-orang taunya kan Hasilnya Jis Gak tau prosesnya Kalau Jis bilang bener kan Gue dadakan kan 3 hari mau tanding Sebenarnya gini Pengganti gue Pengganti dia Pas lawan saya Waktu itu lo harusnya lawan Rizky King Kong Rizky Umar kan Ya dia cedera sih Di One Championship Ini gue Ini kan gue udah nolak Tapi ya Salah Mas Adi juga sih Kenapa nerima ya Kenapa tanda tangan Ini Jis Gue klarifikasi nih Jis Ini Mumpung ketemu langsung nih Iya iya Jadi waktu itu Jis Gue udah nolak Beberapa kali Untuk fight Dari manajemen kan Awarin untuk fight Ke One Championship Gue udah Ini gue lagi race nih Gue lagi race dulu Gue lagi fokus ke yang lain nih Lagi ngejar yang lain nih Gue punya target yang lain nih Gue lagi break fight Nah terus Pak Amarta Pak Amarta nih Pak Amarta lo kita Ini kan manajemen Indogym dulu Pak Amarta bilang Di Ini lo udah beberapa kali nolak Ini terakhir kali Gue nawarin lo Untuk masuk One Championship Kalau masih lo tolak Jangan harap Lo bisa main di One FC lagi Di One Championship Nah gue mikir disitu Ya sudah lah Yang penting gue tanda tangan dulu deh Itu Jis Itu aku gak latihan Bener-bener gak latihan Lihat badanku Buncit aku fight lawan dia Tapi senior Gembul Mas Adi kan senior Saya kan masih Masih Ya tetep kan Lo bilang sendiri tadi Tergantung preparation Semua fight itu tergantung preparation Dan gue juga Tau nih Risikonya apa Penonton gak pernah Mau tau tentang itu Ya bener-bener Penonton Penonton taunya hasil Ya ya No excuse Sebenernya sih Ya ya Jadi gue harus menerima konsekuensi Untuk itu Kalau waktu itu Ekspektasi gue cuman Oke yang penting gue Tanda tangan kontrak dulu Dengan One Championship Ya ya bener-bener Karena pertanda tangan kan per 2 tahun kan Yang penting gue assign dulu Udah Itu Poinnya itu sebenernya Jis Kalau sekarang gue mau call out Ajis lagi Berat badannya udah makin naik dia Gue udah Gak bisa guys Aku juga gak bisa turun Aku paling berat di 56 Jis Kalau Ajis mentoknya di berapa? 60 ya? 62 62 Kita mau ketemu tuh udah Udah ketemu temenan aja deh Tapi kalau Brando masih Masih gue kejar Jis Wah seru tuh nanti Karena berat badan kita masih bisa match Masih bisa ketemu Karena kita posturnya sama kan Sama ya 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 beda tipis lah tingginya kita Wah seru tuh guys Harus nonton Kalau Ajis dikat tinggi dia Jadi Melebar nih Jadi Brock Lesnar nih Ya ntar lagi saya jadi Brock Lesnar kan Gitu tuh Sebenernya gue pengen kupas tuntas Ajis Kalim Tapi dengan keterbatasan waktu kita Karena habis ini kita mau Langsung nonton Beyond Combat Oh iya siap Kita langsung ngejar kesana Jadi Nanti kita sambung lagi Jis ya Oke Gue mau kulik dalam histori seorang Ajis Kalim Siap Ini karena lo gue liat tadi udah Unek-uneknya itu udah Gak bisa ketahan lagi Untuk Jackson Carmela Jadi Let's go Jis Come on Gitu Jis Come on Jackson Gue liat udah mendidih kepala lu gitu loh Saya tetap fokus Fokusnya Di depannya Di depan mata saya ada dia sih Oh gitu Tapi Gak keganggu juga Dengan Apa Pond saya Besok Dan event-event lain Ini kalau bahasanya nih Sebenernya kalau bahasa Iman Lagi horny-hornynya Ajis sama si Jackson Tinggal klimaksnya kapan Waduh Jangan hanya melihat hasilnya saja Tapi Lihatlah Proses dan perjuangannya Ikutin terus Podcast Zenwalk Zenwalk Ahoi Thank you brother Kakak Jangan lupa